5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6 Energi dan perubahannya Subtema 3 Energi Alternatif Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Biogas Apa yaitu biogas adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama Ada banyak hewan di sekitar kita Hewan di sekitar sangat bermanfaat lho Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian Bahkan nah limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan Loh apa itu ya? Limbah kotoran hewan dapat dimanfaatkan Yuk kita cari tahu bersama-sama Semakin banyak penduduk semakin meningkat pula kebutuhan energi Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan cepat habis adik-adik Nah penggunaan limbah kotoran hewan itu untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satunya Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara Nah gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk Nah ini adik-adik ya disini ya ini adalah kotoran dari sapi Nanti akan diolah adik-adik dengan menggunakan biogas generator ini Nah dengan biogas generator ini bisa dialirkan untuk digunakan untuk penerangan Dan untuk memasak adik-adik itu dari kotoran sapi Adik-adik diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu Adik-adik berikan dua alasan biogas ini dapat dijadikan energi alternatif Nah alasan pertama sumber daya yang tidak terbatas Karena biogas ini dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang Kan pasti setiap harinya binatang itu mengeluarkan kotoran ya adik-adik ya Nah kotoran itu termasuk sumber daya yang tidak terbatas Yang bisa diubah untuk menjadi energi alternatif Nah alasan yang kedua harganya lebih terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan harian masyarakat Lalu pertanyaan yang kedua apakah pengembangan biogas ini termasuk kegiatan yang ramah lingkungan Jelaskan ya adik-adik Nah energi biogas ini termasuk ramah lingkungan Karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa Seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik Berikan contoh keuntungan menggunakan biogas Nah keuntungan menggunakan biogas ini yang pertama adalah ramah lingkungan Tapi kan bau Kak Citra nanti kalau diolah tidak akan menjadi bau adik-adik Jadi kotoran itu tidak akan menjadi bau ketika sudah diolah Jadi ini ramah akan lingkungan Berikutnya proses penggunaan tidak mengeluarkan asap yang bau Nah tadi Kak Citra sudah bilang mengapa itu ramah lingkungan Karena tidak akan mengeluarkan asap yang menyebabkan bau tersebut Yang ketiga itu bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Yang keempat lebih ekonomis dan efisien Yang kelima bahan-bahan pembentuk biogas itu mudah didapat seperti kotoran hewan dan sampah organik Masih ingat ya apa itu sampah organik Sampah organik itu sampah yang mudah membusuk Nah disini adik-adik berikan dua contoh hambatan menggunakan biogas Nah dalam penggunaan biogas itu pasti ada hambatannya Yang pertama adalah untuk membuat biogas ini memerlukan biaya yang tinggi Karena peralatan instalasi biogasnya sangat mahal adik-adik Yang kedua itu karena kurangnya tenaga yang terampil dalam proses produksi biogas Di suatu desa masyarakat itu memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif Setiap satu ekor sapi akan menghasilkan 25 kg limbah kotoran Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut Akan diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak itu selama 4 jam Jadi setiap 25 kg bisa untuk memasak selama 4 jam Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam Maka memiliki satu ekor sapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Adik-adik sekarang kita akan belajar bersama-sama menjawab soal cerita berikut ini Yang pertama ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 8 jam Jika ibu memasak setiap harinya selama 4 jam Berapa hari biogas dapat digunakan? Nah disini kalian bisa mencarinya itu dengan jumlah biogas ibu Yang bisa digunakan adalah 8 jam Lalu kita bagi 4 Nah 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 Ingat ya pembagian di kelas 2 adik-adik ya 8 dibagi 4 sama dengan 2 Jadi biogas ini dapat digunakan selama 2 hari Pertanyaan yang kedua Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 16 jam Jika pedagang tersebut memasak setiap harinya selama 4 jam Berapa hari biogas dapat digunakan? Nah untuk mencari berapa hari biogas dapat digunakan Kita bisa mencarinya dengan jumlah biogas ya Yang digunakan untuk memasak itu selama berapa jam Dibagi setiap harinya memasak selama berapa jam Berarti disini 16 dibagi 4 Berapa 16 dibagi 4? Ya 16 dibagi 4 sama dengan 4 Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari oleh pedagang tersebut adik-adik Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam Nah jika kakak mulai memasak pukul 12 lebih 15 menit Maka pukul berapa biogas akan habis Berarti untuk waktu biogas habisnya itu dicari dengan Waktu mulai memasak ditambah lama memasaknya Waktu mulai memasak adalah pukul 12 lebih 15 Lalu ditambah lama memasaknya itu 10 jam Jadi disini kita jumlahkan adik-adik Berapa jumlahnya? 5 ditambah 0 5 1 ditambah 0 1 2 ditambah 0 2 1 ditambah 1 2 Jadi selesainya atau biogas akan habis Pukul 22 lebih 15 menit Atau pukul 10 malam lebih 15 menit Adik-adik perhatikan gambar berikut dan berikan saran dan alasannya Nah adik-adik kalian lihat gambar ini Ada seorang anak yang tidak menjaga kebersihan Dia membuang sampah sembarangan Bahkan membuang sampahnya di sungai adik-adik Jangan ditiru ya adik-adik Apa sarannya akan kamu sampaikan kepada anak tersebut adik-adik? Nah kalian bisa menyampaikan bahwa sebaiknya jangan membuang sampah di sungai Berikutnya mengapa kamu memberikan saran seperti itu? Coba jelaskan adik-adik Nah membuang sampah di sungai Ini di sungai ya adik-adik ya Dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan Adik-adik sekarang coba amati lingkungan sekolah kalian Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolah kalian Nah disini ada beberapa cara Yang pertama membuang sampah pada tempatnya Yang kedua mengurangi penggunaan plastik Yang ketiga menjaga kebersihan toilet di kamar mandi Lalu melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin Melakukan piket kelas secara rutin Membersihkan saluran air yang ada di sekolah Ya adik-adik itu tadi cara menjaga kebersihan sekolah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih